Kuda yang mengikuti pemiliknya atas dasar hormat Bisa Anda lakukan untuk memulai menjinakannya 1. Jinakan kuda secara bertahap Anda harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjinakan kuda Kuda tidak dapat menerima pelajaran secara bersamaan Sehingga Anda harus mengajarkannya tahap demi tahap Usahakan Anda terus mengulangi konsep yang telah lalu Agar kemampuan kuda meningkat tanpa kehilangan kemampuan yang lalu 2. Jangan memberi hukuman Apabila kuda melakukan kesalahan Jangan sampai Anda menghukum kuda Seperti membentak atau melakukan kekerasan pada kuda Karena itu akan menakutinya Apabila kuda takut pada Anda Maka kuda tidak akan bersahabat dengan Anda Sebaliknya, berilah pujian atau hadiah pada setiap keberhasilan kuda Agar kuda menjadi bersahabat dengan Anda 3. Berikan atribut secara perlahan Pemberian atribut pada kuda seperti alat kekang dan sebagainya Sebaiknya dilakukan secara bertahap Sehingga kuda tidak memberontak dengan Anda 4. Latihan launch dan menaiki kuda Jangan membuat kuda berlatih launch terlalu lama Karena dapat menyakiti atau membebani kuda Anda bisa melakukan launch dengan kisaran durasi 15-20 menit saja 5. Memberi perintah Mulailah memberikan kata perintah pada kuda setiap latihan Sehingga kuda akan memahami kata tersebut sebagai perintah Anda juga harus mengajari kuda Agar mampu merespon tekanan yang diberikan pada helter Caranya, yaitu Anda bisa berdiri di sebelah kanan kuda Kemudian tariklah tali kekang ke bagian kanan Agar kuda menoleh ke kanan Nantinya, pada saat Anda menarik tali kekang sebelah kanan Kuda akan menoleh ke kanan Dan menganggap itu sebagai perintah 6. Melatih kuda agar bisa ditunggangi Sebelumnya, Anda harus membiasakan kuda dengan saddle Sebagai alas saat Anda menunggangi kuda Anda Anda bisa memulainya secara perlahan Dengan memberikan beban pada kuda Kemudian Anda akan bisa menunggangi kuda Anda Nah, Anda siap menjinakkan kuda Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya